Saling mengingatkan Matius 18 ayat 15 sampai 20 Ketika seseorang merespons dan menerima keselamatan Allah Ia menjadi bagian dari sebuah komunitas orang-orang kudus Dalam komunitas umat Allah Setiap orang percaya dikumpulkan dan disatukan Untuk saling berbagi dan bersekutu dalam Kristus sebagai umat Allah Dalam hidup bersama dengan para muridnya Tuhan Yesus sering mengajak mereka dengan contoh Atau perumpamaan Kali ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan konsep tentang komunitas Beliau melihat gagasan itu penting agar murid-murid memahami Tujuan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Tidak lain adalah menyelamatkan manusia yang berdosa dan tersesat Matius 9 ayat 12 sampai 13 Bagi Allah membimbing satu orang yang tersesat kepada jalan pertobatan Merupakan sukacita surgawi Lukas 15 ayat 4 sampai 7 Sebab Allah mengendaki seluruh umat manusia dapat diselamatkan dalam Kristus Menjadi kewajiban bagi setiap orang percaya Memprioritaskan misi kerajaan Allah daripada ego sentris Tuhan Yesus memahami bahwa hidup dalam komunitas tidak senantiasa berjalan mulus Karena selalu ada konflik Untuk itu beliau memberikan tata cara dalam memberi teguran secara bertingkat Yaitu Pertama menegur secara pribadi dan kekeluargaan Kedua membawa dua orang sebagai saksi mata untuk penengah yang objektif Ketiga membawa persoalan ke ranah publik sebagai putusan one final Yaitu Jemaat Jika orang yang bersangkutan tidak bertobat Maka ia akan dikucilkan dan berada di luar perlindungan komunitas umat Allah 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 8 Di sini tertabis mewakili Allah untuk menjatuhkan sanksi hukuman Komunitas umat Allah terdiri atas manusia berdosa Dalam penepusan Kristus mereka telah diampuni dan dibenarkan dihadapan Allah Mereka dikumpulkan dalam satu wadah sebagai keluarga Allah Dengan harapan agar mereka dapat saling mengasihi satu sama lain Sehingga dunia melihat mereka sebagai murid Kristus yang sejati Kita telah menjadi bagian keluarga Allah Karena itu hiduplah dalam kasih dan saling menguatkan Salam dan doa Sukeng Pramono Sampai jumpa di video selanjutnya